Di kesempatan hari ini kita akan mengkuak sejarah Nyisubang Larang Kota Subang, Binong Hutan jati di desa Nangrang, kecamatan Binong Tiba-tiba ramai dikunjungi banyak orang termasuk para sejarawan dan budiawan Jawa Barat Pasalnya di daerah ini ditemukan berbagai peninggalan benda bersejarah yang diduga milik Nyisubang Larang Benda-benda bersejarah ini banyak ditemukan di hutan jati yang disebut Muara Jati dan Teluk Agung Yang juga dikenal dengan sebutan Astana Panjang Tak ada warga yang tahu sejarah daerah itu disebut Astana Panjang Yang pasti sejak tahun 80-an warga sekitar sudah sering menemukan benda-benda kuno di sini Tepatnya lokasi tersebut sebagai situs peninggalan Nyisubang Larang Didasarkan pada hasil penelusuran abad Abah Dasep Arifin sejarawan dari Bogor yang sudah puluhan tahun mencari jejak makam Nyisubang Larang Berbagai peninggalan yang ditemukan dan kesamaan nama-nama tempat dengan latar belakang kehidupan Dan Nyisubang Larang zaman dulu semakin menguatkan tempat ini merupakan saksi sejarah perjalanan hidup istri Prabu Siliwang itu Selain itu di daerah Cipunagara juga terdapat makam Eyang Gelok yang diyakini sebagai pengiring Nyisubang Larang sesama hidupnya Hingga kemudian dinas pariwisata dan kebudayaan Jabar mengukuhkan cagar budaya Teluk Agung sebagai cagar budaya baru Penetapan langsung dilakukan oleh kepala Jabar Herdiwan Didampingi Acil Bimbok dan Dasep Arifin dari Dewan Kesepuhan Pajajaran Siapakah sebenarnya Subang Larang? Kisahnya Subang Larang tercatat dalam cerita Purlu Wakka Caruban Nagari Karya Pangeran Arya Cerbon yang dibuat pada tahun 1720 Menurut Subang Larang bernama asli Kumbang Kencana Ningrum Beliau lahir tahun 1440 dari ayah yang bernama Kiedeng Tapak Yang merupakan Shah Bandar Pelabuhan Muara Jati Sebuah pelabuhan penting di utara Zawak Barat yang termasuk kekuasaan Nagari Kerajaan Kecil Singapura Sedangkan Prabu Siliwangi awalnya bernama Pamanah Harasa putra dari Prabu Anggalarang dari Kerajaan Galuh Ketika itu Jawa Barat dikuasai oleh dua kerajaan besar yang masih berkerabat yaitu Galuh yang berpusat di Ciamis Dan Kerajaan Sunda yang berpusat di Paku Pajajaran Bogor Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal yang masih bersaudara dengan Prabu Anggalarang Dua kerajaan besar ini menguasai beberapa negeri kerajaan kecil seperti Singapura, Javura, Wanagiri, dan lainnya Sekitar tahun 1415 datanglah rombongan armada Cina yang dipimpin Laksmana Zheng Hei atau Cheng Ho yang beragama Islam di Muara Jati Saat inilah Islam mulai dikenal di sana Pada tahun 1418 tiba pula seorang ulama Islam bernama Sheikh Hashanuddin bin Yusuf Siddiq yang menumpang perahu dagang dari Campa Kini termasuk wilayah Vietnam dan sebagai Kamboja Ada pula yang berpendapat keduanya datang dari rombongan yang sama Sheikh Hashanuddin kemudian Akrab Dengan Ki Gedeng Tapak di saat inilah kemungkinan Ki Gedeng Tapak memeluk agama Islam Kemudian Sheikh Hashanuddin pergi ke Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Purwa Desa Talagasari, Karawang dengan nama pesantren Kurwa Maka dari itu kemudian ia lebih dikenal dengan nama Sheikh Kuro Ki Gedeng Tapak menitipkan Nyi Subang Larang untuk belajar Islam kepada Sheikh Kuro di sana Nyi Subang Larang belajar Islam di sana selama 2 tahun Di tempat inilah Sheikh Kuro memberikan gelar Subang Larang Pahlawan berkuda kepadanya sekitar tahun 1420an Subang Larang kembali ke Muara Jati Sekitar tahun 1420an Ki Gedeng Tapak menyelenggarakan Syambara Tarung Satria sebagai pemenang Berhak memperistrik Nyi Subang Larang putrinya Dalam Syambara itu Pamanah Rasa tampil sebagai pemenang dan berhak memperistrik Nyi Subang Larang Konon lawan berat Pamanah Rasa adalah Amuk Marugul Putra Prabu Susuk Tunggal Kerajaan Sunda Yang ternyata masih ada hubungan saudara dengannya Kemudian menikahlah Pamanah Rasa dengan Subang Larang di pesantren Sheikh Kuro Sumber lain menyebutkan Pamanah Rasa jatuh cinta kepada Subang Larang setelah ia mendengar suara Subang Larang mengajik di pesantren Sheikh Kuro bukan karena memenangkan Syambara Di tahun yang sama terjadi peperangan antara Nagari Singapur yang dipimpin Pamanah Rasa Dan Nagari Zapura yang dipimpin Amuk Marugul Pamanah Rasa kembali memenangkan peperangan tersebut Pamanah Rasa kemudian pergi ke Pakuan Kerajaan Sunda disana Ia bertemu dengan Catherine Manik Mayang Sunda Adik Amuk Marugul yang juga putri dari Prabu Susuk Tunggal yang lain adalah Uwaknya sendiri Meskipun Sunda menikah Subang Larang Ia juga kemudian menikahi Catherine Manik Mayang Sunda Setelah pernikahan ini Pamanah Rasa kemudian diangkat menjadi putih Wah kota oleh Susuk Tunggal yang pernah dianggap lebih cakap daripada Amuk Marugul Pamanah Rasa kemudian memboyong Subang Larang untuk tinggal di keraton Pakuan Panjajaran Mogul bersama istri yang lain Pamanah Rasa kemudian mempunyikan